Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, balik lagi sama aku PR Ilahi Di video kali ini kita bakal ngebahas mengenai pendaftaran mahasiswa baru di Universitas Amikom Yogyakarta Untuk kalian yang mau kuliah di tahun 2022-2023, ini tahun ajarannya ya Nah, yang akan kita bahas apa aja Di antaranya adalah alur pendaftaran, ketentuan, berkas sampai dengan jadwal pendaftaran Dan buat kalian yang belum tau nih, jadi si Universitas Amikom Yogyakarta ini membuka pendaftarannya sampai bulan Agustus 2022 So, buat kalian yang mungkin masih nunggu pengumuman SNMPTN ataupun SBMPTN ini masih terbuka ya Peluangnya untuk mendaftar di Universitas Amikom Yogyakarta Yuk, biar gak makin penasaran, simak terus videonya ya Kita masuk ke informasi yang pertama, yaitu mengenai alur pendaftaran Nah, yang pertama adalah kalian harus membuat akun dan mendaftar secara online Yang kedua, pendaftaran dan tesnya, ini juga tesnya secara online Yang berikutnya, melengkapi data dan upload berkas persyaratan, lalu nanti ada verifikasi berkas Setelah itu, kalian tunggu pengumuman kelulusannya Dan yang berikutnya adalah mengenai ketentuan pendaftaran reguler, ini apa aja? Yang pertama, kalian adalah warga negara Indonesia Untuk kalian yang mau ambil jurusan D3 teknik informatika S1 informatika maupun S1 teknik komputer, ini kalian berasal dari SMA atau MAIPA atau SMK teknik Nah, yang berikutnya adalah kalian harus upload berkas pendaftaran Dan buat kalian yang belum tahu, pendaftaran di Universitas Amikom Yogyakarta ini adalah gratis Yaitu 0 rupiah nih teman-teman Oke, kita next ke info berikutnya, yaitu mengenai berkas pendaftaran reguler Adalah scan nilai UN, garis miring ujian sekolah Garis miring nilai rapor semester 5, garis miring skor UTBK Nah, yang berikutnya adalah untuk ketentuan pendaftaran internasional ya, atau WNA Yang pertama, kalian merupakan warga negara asing Lalu berikutnya, kalian mendaftar program studi kelas internasional Mengikuti sesi wawancara Melengkapi berkas pendukung setelah dinyatakan diterima Dan untuk biaya pendaftarannya ini masih sama-sama 0 rupiah Dan untuk berkas pendaftaran untuk WNA ini apa aja sih teman-teman? Ini ada 2 macam ya Yang pertama adalah berkas pendaftaran Yang kedua ini berkas pendukung nanti setelah dinyatakan diterima Nah, untuk berkas pendaftaran sendiri Ada scan ijazah asli Scan transkrip asli Scan ijazah penyetaraan Nah, ini kalian buka linknya e-layanan.dikdasman.kemdikbud.co.id Garis miring e-layanan 2019 Nah, untuk berkas pendukungnya ini setelah dinyatakan diterima Adalah surat izin belajar Visa dan yang terakhir adalah kartu izin tinggal sementara Oke, kita masuk ke ranah jadwal nih Jadi buat kalian yang belum tahu ya Si Universitas Amikom Yogyakarta ini punya beberapa gelombang dan beberapa periode Yang pertama adalah gelombang 1 Ini di slide ini ya Ada periode 5, periode 6, sampai periode 7 Nah, untuk kegiatannya nanti ada komputer based test Ada kuliah umum, ini nanti melalui zoom Nah, ada juga PSU atau pelatihan super unggul Ini melalui zoom juga Ada pembayaran registrasi Juga ada pemberkasan her registrasi Untuk periode 5 sendiri Ini CBT-nya 14 sampai 31 Maret Untuk periode 6, 1 sampai 17 April Dan periode 7, 18 se April sampai 8 Mei 2022 Nah, untuk pemberkasannya sendiri Periode 5 sampai 7 ini sama-sama Di rentang waktu 1 Juni sampai 19 Agustus 2022 Jadi, kayaknya masih ada cukup waktu lumayan lama ya teman-teman ya Bisa dilihat sendiri ya Untuk jadwal kuliah umum, PSU dan juga pembayaran registrasi Untuk masing-masing periode Baik periode 5, 6, ataupun untuk periode 7 Silakan kalian pilih hari serta tanggal untuk kuliah umum Dan juga pelatihan super unggulnya ya Mungkin bisa dilihat nih dari waktu luang kalian Ataupun persiapannya Yang cocok ini kalian sanggup di hari atau tanggal berapa Kita masuk ke pendaftaran gelombang 2 Di sini ada periode 8, 9 sampai periode 10 Nah, untuk CBT-nya ini silakan kalian pilih ya Mau di periode 8, 9 atau 10 disesuaikan Kira-kira kalian masih nunggu SBMPTN Atau mau mempersiapkan dulu Untuk masuk ke Universitas Amikom Yogyakarta Untuk komputer base testnya sendiri Periode 8 ini 9 sampai 22 Mei Periode 9, 23 Mei sampai 5 Juni Sedangkan periode 10, 6 sampai 12 Juni 2022 Untuk pemberkasan registrasi ini sama dengan yang sebelumnya 1 Juni sampai 19 Agustus 2022 Nah, untuk yang lain-lainnya bisa diperhatikan ya teman-teman ya Untuk kuliah umum, pelatihan super unggul Sampai dengan pembayaran registrasinya Oke, teman-teman kita masih ada di gelombang 2 ya Karena gelombang 2 ini memang ada 5 periode berarti ya Yaitu periode 8, 9, 10, 11 sampai periode 12 Untuk CBT-nya sendiri Ini ada yang tanggal 13 sampai 19 Juni Untuk periode 11 Sedangkan untuk periode 12 Ini tanggal 20 sampai 30 Juni 2022 Untuk pemberkasan registrasi masih sama 1 Juni sampai 19 Agustus 2022 Untuk yang lainnya bisa dicermati ya teman-teman ya Mulai dari kuliah umum, pelatihan super unggul Sampai dengan pembayaran registrasi Oke teman-teman semua Berikutnya kita masuk ke yang gelombang 3 Ini ada periode 13, 14 dan juga ada periode 15 Untuk periode 13 sendiri Untuk CBT-nya ini dibuka dari 1 sampai 10 Juli 2022 Untuk periode 14, 11 sampai 17 Juli 2022 Sedangkan untuk periode 15-nya ini dibuka dari 18 sampai 24 Juli 2022 Berikutnya untuk kuliah umumnya Ini secara Zoom ya atau online Untuk periode 13 dan 14 ini sama-sama 2 Juli 2022 Sedangkan periode 15 di tanggal 23 Juli 2022 Lalu untuk pemberkasan her registrasi ini Ini mungkin ada sedikit perbedaan ya Dengan gelombang 2 Untuk gelombang 3 ini her registrasinya adalah Di tanggal 22 Agustus sampai 9 September 2022 Untuk PSU atau pembayaran registrasi Silahkan dicermati ya teman-teman Oke berikutnya kita masih berlanjut Ini masih dalam ranah gelombang 3 Ini gelombang 3 ternyata punya cukup banyak periode ya Di sini ada periode 16, 17 dan ada periode 18 Yang masing-masing untuk periode 16 ini 25 sampai 31 Juli CBT-nya Untuk periode 17, 1 sampai 7 Agustus Sedangkan periode 18 ini dari tanggal 8 sampai dengan 14 Agustus 2022 Nah untuk her registrasinya ini sama ya Seperti periode yang 15, 14 juga Yaitu tanggal 22 Agustus sampai 9 September 2022 Oke teman-teman kita masih next dengan gelombang 3 Yang ternyata mereka ada sampai periode 20 ya Untuk periode 19 sendiri ini CBT-nya 15 sampai 21 Agustus 2022 Sedangkan periode 20 yaitu di tanggal 22 sampai dengan 31 Agustus 2022 Untuk her registrasinya juga masih sama 22 Agustus sampai 9 September 2022 Oke kita next yang berikutnya adalah mengenai PSU atau pelatihan super unggul Nah PSU ini merupakan kegiatan dasar untuk menentukan nilai mata kuliah etika profesi Bersifat wajib ya jadi harus diikuti dan dilakukan secara online Nanti kalian harus mengisi form pendaftaran dan pakaiannya adalah pakaian formal ya teman-teman Jangan lupa juga untuk menyiapkan alat tulis dan juga kertas atau buku Oke teman-teman semua itu tadi informasi dari aku mengenai pendaftaran mahasiswa baru di Universitas Amikom Yogyakarta Semoga membantu ya Yuk semuanya tetap semangat Jangan lupa belajar dan berdoa Sukses selalu See you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!